Intro Selamat pagi pemirsa, masa depan demokrasi sekaligus integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi atau MK akan dipertaruhkan ketika penjaga konstitusi itu memutus uji materi sistem pemilihan umum tidak lama lagi. Jika gugatan agar pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup dikabulkan, demokrasi mengalami kemunduran luar biasa. Sistem proporsional terbuka yang dianggap sebagai implementasi demokrasi karena rakyat bisa memilih langsung wakil-wakilnya pun terancam batal. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 30 Mei 2023 dengan tema mengembalikan muruah MK bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redakse Media Group, Godensius Suhardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat. Masih mempertahankan muruah atau wibawa, Bang? Ya, mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu. Sebelum kita bicarakan bagaimana mengembalikan muruah atau wibawa dari Mahkamah Konstitusi, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita ke editorial, pemirsa dan Bang Godens mengembalikan muruah MK. Bagi Anda yang belum terbiasa dengan muruah, muruah ini sering dibilang juga maruah atau wibawa. Ini kenapa harus dikembalikan, Bang? Wibawa Mahkamah Konstitusi, Bang Godens? Ya, wibawa Mahkamah Konstitusi atau wibawa lembaga peradilan itu kan pertama-tama ada pada putusannya. Kalau putusannya tidak mencerminkan kewibawaan lembaga, apalagi ada kesan intervensi di sana, tentu ini justru meruntuhkan harkat dan martabat lembaga itu. Karena itu diingatkan di dalam editorial ini, supaya Mahkamah Konstitusi, terutama para hakimnya, tetap tegak lurus di dalam membuat keputusan, terutama yang terkait dengan pemilu. Apakah pemilu itu tertutup atau terbuka? Kalau memang konstitusionalnya itu terbuka, mengapa harus dia dibikin tertutup? Apalagi sudah berjalan ini prosesnya. Tapi kemudian kan juga kalau kita lihat di pemberitaan, Mahkamah Konstitusi lewat juri bicaranya mengatakan belum ada tuh putusannya terkait dengan proporsional terbuka atau tertutup. Itu bagaimana Bang? Belum ada putusan tapi kan patut diingat. Sebab kalau sudah diputuskan tidak ada jalan lagi untuk menggugatnya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan menggugat. Oke kita akan bahas itu dan memiliki nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Selasa 30 Mei 2023, mengembalikan muruah MK. Masa depan demokrasi sekaligus integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi atau MK akan dipertaruhkan ketika penjaga konstitusi itu memutus uji materi sistem pemilihan umum tak lama lagi. Jika gugatan agar pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup dikabulkan, demokrasi mengalami kemunduran luar biasa. Sistem pemilu diuji materi sejumlah pihak dan perkaraannya kini sudah di ujung penanganan untuk segera diputuskan. Sistem proporsional terbuka yang dianggap sebagai implementasi demokrasi karena rakyat bisa memilih langsung wakil-wakilnya pun terancam hebat. Meski proporsional terbuka diinginkan oleh mayoritas rakyat, kendati hanya satu partai politik di parlemen yakni PDIP yang setuju agar kembali ke proporsional tertutup. Ada kekhawatiran amat sangat bahwa Majelis Hakim Konstitusi bakal mengabulkan judicial review. Ada kecemasan tingkat tinggi bahwa sistem proporsional terbuka akan menjadi kenangan indah semata. Kekhawatiran itu wajar, sangat wajar karena kinerja MK belakangan layak dipersoalkan. Mereka yang semestinya menjadi penertib undang-undang, meluruskan yang bertentangan dengan konstitusi, sudah jauh melampaui tugas dan kewenangannya. MK terlibat terlalu dalam urusan undang-undang. Mereka tak segan mengambil alih kewenangan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR. Contoh terkini ialah, tatkala mereka menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari ketentuan lama 4 tahun menjadi 5, seperti yang diuji materi pengugat, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Tidak mungkin para hakim MK tak tahu bahwa soal masa jabatan komisioner KPK adalah open legal policy. Ia menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk menentukannya, tapi tetap saja 5 hakim mengambil alih, 4 hakim lainnya yang berpikir lurus kalah jumlah. Berpijak dari putusan tersebut, bukan hal mustahil, MK juga akan mengabulkan uji materi agar pemilu kembali ke sistem tertutup. Mereka sangat mungkin mengabaikan fakta bahwa soal sistem pemilu masuk ranah open legal policy. Mereka sangat mungkin tak mempedulikan bahwa pasal yang dimaksud dalam undang-undang tentang pemilu itu, sudah beberapa kali digugat dan selalu berakhir dengan penolakan. MK yang sekarang beda dengan MK yang dulu. Bahwa majulis memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup sudah diungkapkan pula oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana. Profesor Ahli Hukum Tata Negara itu mengaku mendapatkan informasi dari A1 di MK. Menurutnya 6 hakim mengabulkan gugatan dan 3 lainnya dissenting opinion. Deni sengaja membeberkannya ke publik sebagai bagian dari kontrol koreksi agar MK tak sesat pikir sehingga sesat mengambil putusan. Haa, MK memang mesti terus dikritisi. Pengkritiknya pun semestinya tak dimusuhi. Tak harus dituding telah membocorkan rahasia yang dilakukan Menko Polhuka Mahfud MD. Tak perlu dibawa-bawa kerana pidana. Hehehehe. Ketimbang bertindak seperti itu, akan lebih berguna jika Mahfud turun tangan MK agar tidak keliru membuat putusan. Intervensi memang tak boleh. Tetapi meyakinkan bahwa sistem proporsional terbuka masih yang terbaik demi keberlanjutan demokrasi di Republik ini penting dan perlu. Jika memang belum memutuskan, masih ada waktu bagi hakim konstitusi untuk introspeksi diri bahwa Anda semua adalah penjaga konstitusi, bukan perusak tatanan, bukan alat kekuasaan. Jika sudah memutuskan pemilu kembali ke sistem tertutup, masih ada waktu bagi Anda untuk mengoreksi kesesatan itu. Namun, jika bergeming, tak salah kalau sejarah mencatat bahwa di bawah kendali Anda, murwah MK adalah yang terparah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyenangkan pendapat Anda tergantungan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Misha, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan kita mau bertanya dulu, Bang Godin saat ini, kita sudah tersambung melihat seluruh telepon dengan pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Kairul Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Ya, Pak Fahmi, memang kita masih menantikan keputusan Mahkamah Konstitusi ya, terkait dengan pengujian sistem proporsional tertutup atau terbuka. Tapi kalau kemudian yang disebut-sebut bahwa kelihatannya akan merubah menjadi proporsional tertutup, kalau Anda lihat ini, apakah MK memang masih punya murwah, punya wibawa, masih independen, atau memang sudah mulai ada intervensi juga kepada Mahkamah Konstitusi? Anda lihat seperti apa, Pak Fahmi? Kalau soal apakah ada intervensi atau tidak seperti yang beredar terakhir itu, seperti dugaannya Prof. Dini Rayana, saya juga tidak tahu persis. Tetapi yang saya ikuti bahwa proses pengujian Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait sistem pemilu, sudah menghadirkan hampir semua pihak ya, baik Parti Politik, kemudian LSM, ahli-ahli, dan juga pemohon, proses berjalan dengan memang agak dinamis, dengan banyak sekali diskusi-diskusi di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya kita berharap MK bisa menilai ini secara lebih objektif. Karena apabila pilihan MK itu adalah mengubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup, ini akan memunculkan banyak persoalan dalam pesanan pemilu kita. Apalagi saat ini tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, penjalan yang sudah berjalan, apabila diganti ke tertutup, harus kita sadari bahwa yang diminta untuk diganti itu adalah mengganti sistem yang berlaku hari ini ke sistem tertutup yang pernah diterapkan dulu di masa Orde Baru. Bukan tertutup yang dipahami, diatur dalam, dilaksanakan pada tahun 2004, ataupun 2004 dan tahun 1999, tapi adalah sistem tertutup yang pernah diterapkan semasa Orde Baru. Itu yang perlu diwaspadai oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, memang kan kita mendengar bahwa MK katanya rencananya akan mengumumkan besok kalau tidak salah ya, tanggal 31 Mei ya. Tapi kalau kemudian ternyata ini, Pak Fahmi, yang diputuskan MK adalah menerima gugatan, artinya sistem pemilu tidak lagi proporsional terbuka, tapi kembali ke yang tertutup, itu akan bisa mengganggu proses pemilu yang sudah berjalan saat ini atau tidak menurut Anda? Akan sangat mengganggu proses pemilu yang sedang berjalan, karena yang diuji oleh pemohon dalam perkara ini hanya tujuh pasal saja di dalam unuan pemilu. Sementara, kerangka berpikir seluruh tahapan pemilu yang diatur di unuan pemilu yang ada saat ini itu mengacu kepada sistem proporsional terbuka. Kalau tujuh pasal itu dikabulkan, yang lain kemudian tidak menyesuaikan, maka itu akan memunculkan masalah dalam pesanan pemilu kita. Karena itu, akan lebih baik sebenarnya kalau MK betul-betul menjaga nilai konstitusionalitas yang ada di konstitusi kita, khususnya berkaitan dengan pemilu, pilihannya itu ini harus ditolak oleh makamah konstitusi. Dan kalaupun MK cenderung untuk memberi ruang untuk adanya perubahan, akan lebih baik MK itu memberikan panduan. Kira-kira sistem pemilu seperti apa yang dianggap lebih cocok dengan konstitusi, tanpa memutuskan salah satu sistem yang ada. Karena seluruh sistem pemilu itu dia punya kelemahan, punya kelebihan, dan tentu yang lebih punya peluang, punya waktu lebih pas untuk memilih itu adalah mekanisme pembentukan undang-undang. Jadi MK cukup serahkan saja ke pembentukan undang. Nah itu, ini mungkin pertanyaan akhir-akhir saya nih Pak Fahmi. Kan yang kita pahami bahwa MK itu bukan pembuat undang-undang sesungguhnya. Dia adalah sering disebut negatif legislator ya. Dia hanya menguji apakah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Tetapi tidak membuat sesuatu yang baru, tidak membuat undang-undang. Karena itu ranah pemerintah dan DPR dan DPD. Kalau Anda lihat apakah sekarang MK ini sudah mulai menyublim begitu, mulai berubah bentuknya atau seperti apa Pak Fahmi? Ya, dalam beberapa kasus permohonan pengujian, ya MK itu seakan mengarah kepada posisi dia sebagai positif legislator terakhir itu kita bisa lihat misalkan adalah soal perubahan masa jabatan pimpinan KPK misalkan. Itu sebetulnya kalau dalam pandangan saya adalah bahagian yang semestinya ditempatkan sebagai open retail policy juga. Bukan kemudian MK yang kemudian memutuskan itu. Dan beberapa yang lain juga bisa kita lihat. Namun ada bagian-bagian tertentu dari sikap itu yang memang positif untuk menjaga nilai-nilai konstitusionalitas kita. Tapi untuk bagian sistem pemilu ini akan menjadi rumit sebetulnya, akan muncul banyak masalah sebetulnya apabila MK itu mengambil posisi sebagai positif legislator. Karena dia hanya menilai tujuh pasal dan itu tidak memungkinkan bagi MK itu untuk mengubah semua struktur norma yang ada di nomor pemilu kalau akan melakukan penyusunan terhadap sistem personal tertutup. Itu masalah yang akan muncul, Mas Lir. Pak Fahami kan kita masih menanti, Pak. Kalau berandai-andai bahwa putusan MK nanti menerima gugatan dan artinya sistem pemilu itu berlaku proporsional tertutup. Ini kan kalau keputusan MK final dan mengikat dan akhirnya berlaku serta-merta. Dan dalam proses pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Karena kan MK ini kelihatannya tidak ada lagi yang bisa membatalkan putusannya. Itu bagaimana, Pak Fahami? Ya kalau MK sudah putuskan nanti tertutup, itu pasti harus dilaksanakan begitu. Karena kita kan mesti menghormati keputusan pengadilan. Tapi tentunya, MK dalam memutus perlu memperhitungkan ini secara matang. Karena ya akan terjadi itu kalau MK mengubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup, akan muncul banyak masalah dalam perasanan pemilu kita. Baik itu secara hukum maupun secara politik. Ini perlu dipertimbangkan matang sebelum MK betul-betul memutus. Tapi harapan kita tentu, MK tidak mengubah sistem ini. Dan kalaupun mau memberi arahan, cukup mendorong bagaimana sistem ini dievaluasi nanti setelah pemilu 24 selesai. Pak Fahami, kalau nanti putusannya misalnya mengubah menjadi tertutup, tapi dengan catatan berlaku mulai pemilu 2029 misalnya begitu. Itu bisa atau tidak, Pak? Itu bisa saja. Tapi saya sebagai peneliti pemilu menyarankan, MK tidak memberikan satu pilihan sistem dalam putusannya. Karena itu akan bisa membahas ruang. Kita memilih sistem pemilu yang memilih satu pilihan sistem yang sesuai dengan komisi kita hari ini. Akhirnya MK cukup memberikan apa panduan-panduan besar dalam kita menentukan sistem pemilu yang sesuai dengan konstitusi. Sehingga pembentukan undang-undang itu punya pilihan. Nanti mau pilih terbuka, tertutup, campuran, atau apakah sistem itu yang dinilir lebih tepat. Jadi posisi MK mesti di situ. Jangan sampai kemudian memaksakan bahwa putusan itu menentukan satu pilihan sistem tertentu saja. Oke. Kita berarti tunggu sama-sama keputusan MK terkait dengan sistem pemilu. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Kayadul Fahmi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Mas Leor. Bang Godin singkat saja. Kalau putusan MK kemudian ternyata jadi tertutup, maksudnya menerima gugatan itu, implikasinya kepada pemilu, kepada sistem ketatanegaraan kita seperti apa? Ya implikasinya itu tentu di dalam mengubah format surat suara ya. Surat suaranya? Ya. Di dalam surat suara kalau sistem tertutup itu tidak ada nama calon. Oke. Hanya ada nama partai. Jadi coblos lambang partai? Coblos lambang partai, kemudian partai yang menentukan siapa yang diangkat menjadi anggota DPR gitu. Itu kalau sistem tertutup. Tapi yang paling penting buat saya itu, ada kasus ya, ada presiden. Misalnya bagaimana MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu konstitusional bersarat. Ya. Cara menyiasatinya dikeluarkanlah PERPU. Oke. Bisa saja model seperti itu dilakukan apapun putusan Mahkamah Konstitusi, kalau bertentangan ya. Bertentangan dengan? Kenda mayoritas masyarakat. Oh. Kalau kita melihat apa, norma ya, mestinya segala sesuatu yang tidak diatur di dalam konstitusi itu, diatur oleh pembuat Undang-Undang. Bukan diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Positif legislator itu ya yang dibilang ya? Karena itu kita katakan Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa kasusnya sudah off-site gitu. Misalnya dia menentukan harus lima tahun masa jabatan. Pimpinan KPK. Pimpinan KPK. Apakah dia tidak melihat bahwa komisi negara lainnya, ada yang tidak tiga tahun, ada yang empat tahun, bahkan masa jabatan kepala desa itu lebih dari lima tahun. Kenapa tidak diatur seragam semua saja gitu. Kenapa tidak di delapan tahun saja seperti yang kepala desa. Atau dua puluh tahun sekalian gitu kan. Iya. Ini hal-hal yang mestinya menjadi peringatan untuk MK, supaya tetap menjaga murwahnya, menjaga vibawanya. Vibawa Mahkamah Konstitusi ada pada putusannya. Bang, tapi kan pertanyaannya begini Bang. Ketika kita bicara sistem peradilan ya, ketika terdakwa tidak puas dengan keputusan hakim di pengadilan negeri, kan bisa banding, lalu bisa kasasi, bisa sampai peninjauan kembali. Kalau MK ini kan sudah putusan yang final dan mengikat, katakanlah bisa disiasati oleh perpu, tapi kan prosesnya tidak mudah. Nah ini bagaimana memastikan bahwa murwah MK dijaga oleh MK sendiri. Kita akan bahas selepas jeda, dan bisa tetap bahas bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headlanya sepukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita melanjutkan diskusi kita, Bang Godin sekarang waktunya kita untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anda Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Godin Sius. Selamat pagi Pak Tasrik. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, dalam menanti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem proporsional tertutup atau terbuka, menurut hemat saya ini akan menjadi ujian bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwahnya sebagai penentu hukum di negeri ini. Ada tiga hal menurut saya yang wajib bagi MK untuk menolaknya sistem proporsional tertutup itu. Karena yang pertama, pembuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Nah sekarang, ada delapan fraksi yang ada di DPR yang membuat undang-undang itu menolak sistem proporsional tertutup. Yang kedua, tahap pemilu itu sekarang sudah berjalan. Yang ketiga, masyarakat Indonesia tidak ingin membeli kucing dan karu. Mereka tetap ingin memilih orang, bukan memilih pakai. Nah, dengan tiga alasan itu, tolong ini menjadi relungan bagi sembilan Mahkamah Konstitusi, jangan memaksakan kehendak. Ketika kehendak ini dipaksakan, itu terjadi kemunduran demokrasi. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu, kita berharap itu bermampat dunia dan juga bermampat di akhirat bagi para Hakim Konstitusi. Jangan ada pemaksaan-pemaksaan. Contoh kasus, putusan yang baru saja terjadi perpanjangan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun, itu menurut sebagian ahli, itu adalah off-site. Bahwa pengajuan uji masyarakat itu terlalu singkat. Kemudian diputuskan sesuai, jangan sampai lembaga ini menjadi lembaga pengguna kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan yang sementara. Saya berharap Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan maruahnya supaya kembali ke rel yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gondensius. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak Ondo. Iya, judulnya ini mengembalikan warah yang MK, jadi seakan-akan apakah hilang atau terjual. Iya, itu koreksi dari judulnya. Kasusakim Aswanto digansi itu karena perasi ke depan, kata-kata ke depannya. Sekarang itu menjadi tsunami. Dan tsunami berlalu, sekarang badai datang lagi. Belum diumumkan saja, Profesor Deni itu sudah dengan yakin yang mengatakan akan profesional tertutup. Sampai-sampai yang disenting opinion pun dia tahu. Seperti dia katakan 6-3. Ini kalau saya berpikir 6-3 berarti ini seakan-akan eksekutif versus legislatif-judikatif atau yang lainnya. Bila ini benar, berarti ada yang tidak beres di dalam MK. Kalau begini mungkin perlu disutuntas itu yang dikatakan Deni itu. Agar tetap MK itu menjaga konstitusi, bukan mengedit undang-undang memperpanjang jabatan KPK. Terakhir, bila profesional tertutup, saya yakin bahwa banyak calon-calon yang sudah mendaftar akan mundur dan berjuang beli nomor urut di partai yang akan diikuti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan MK itu tidak akan sembarangan membuat keputusan apakah terbuka atau tertutup. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Selitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik ini pendapat dari Pak Tasrik dan Pak Ondo Bang Gaudens. Yang barusan Pak Ondo bilang, MK itu penjaga konstitusi, bukan pengedit undang-undang. Bagaimana Bang? Ya, benar sekali ya. Kita berharap makam konstitusi itu seperti yang saya katakan di awal tadi, tetap tegak lurus ya. Marwahnya itu atau vibawahnya itu ada pada putusannya. Kalau putusannya aneh-aneh tentu marwahnya itu atau vibawahnya itu digadaikan. Karena itu kita ingatkan supaya kembali lagi kepada tujuan awal di bentuk mahkamah konstitusi. Jangan pula persoalan mengubah substansi teks putusan itu dianggap sebagai pelanggaran kode etik semata. Sementara terkait dengan dugaan putusan yang dibocorkan itu malah dianggap sebagai pidana. Ini kan sesuatu yang menjungkir balikan logika itu. Ini waktu kasus Hakim Aswanto ya, yang dibacakan dengan yang tertulis di website-nya atau di situsnya berbeda begitu ya Bang ya? Sementara yang sekarang ini malah yang diubuk-ubuk itu siapa yang membocorkan kepada Denny. Ini kan sesuatu yang menjungkir balikan logika. Kembali lagi, kita harus tegas mengatakan bahwa sistem pemilu itu tidak dicantumkan, yang tidak ditulis di dalam Undang Dasar 45. Karena tidak ditulis, segala sesuatu yang tidak ditulis di dalam konstitusi, itu menjadi ranah kemenangan pembuat Undang-Undang. Itu menjadi kemenangan Presiden dan DPR. Bukan cawe-cawe-nya MK untuk menentukan apakah masa jabatan itu 5 tahun atau tidak. Untuk KPK. Untuk KPK. Apakah sistem pemilu itu terbuka atau tertutup. Sistem pemilu itu pilihannya itu ada pada pembuat Undang-Undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat yang sekarang sudah terjadi Bang, kembali lagi ke pertanyaan awal saya tadi Bang. MK ini kan final dan mengikat ya. Dan kalau sudah diputus, tidak ada pilihan lain sebagai warga negara yang taat kepada aturan negara selain mematuhinya. Nah, kalau kemudian nanti diputus Bang, bahwa diterima uji materi itu. Yang diputuskan adalah bahwa sistem proporsionalnya menjadi tertutup. Itu bagaimana ya? Ya, tadi saya katakan ada Presiden di mana yang disebut final dan mengikat di dalam putusan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian oleh Presiden itu menerbitkan keputusan, apa, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Perpunya. Itu artinya Presiden seperti itu bisa saja dipakai. Tetapi kita katakan karena ini negara hukum, mestinya apapun putusan pengadilan, pengadilan konstitusi, ya patuhi aja lah. Patuhi saja? Patuhi saja. Karena itu mestinya dibuka ruang selebar-lebarnya agar ada diskusi di dalam masyarakat terkait dengan pilihan sistem pemilu itu. Saya katakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah 16 kali mengelar rapat untuk membahas ini. Rapat terakhir itu pada tanggal 23 Mei. Dari 23 Mei sampai 7 hari ke depan itu, itu berarti sampai 31. Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengambil kesimpulan. Kemudian setelah 31 Mei itu baru diadakan musawarah. Tapi kan Dedy sudah membocorkan, ada 63 ya. Tapi buat saya bukan pada bagaimana apakah itu dibocorkan atau tidak. Memang ada kecenderungan di dalam berbagai diskusi di tengah masyarakat itu dikatakan bahwa kecenderungannya itu, Mahkamah Konstitusi memilih pemilu tertutup. Bahkan disebut-sebut bahwa pemilu tertutup itu sesuai dengan konstitusi. Ini kan bullshit semua gitu. Itu yang dari sekian pernyataan yang sudah sempat disampaikan beberapa hakim konstitusi sampai sekarang ini. Maksud Bang Godin Siti ya? Iya betul. Dari situlah kita bisa mengira bahwa putusannya akan mengarah ke proporsional tertutup. Iya termasuk di dalam diskusi-diskusi banyak sekali pakar yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan seperti itu. Padahal kita tahu di DPR itu ada 8 fraksi itu menolak sistem pemilu tertutup. Kalau kita berbicara tertutup atau terbuka, pemilu tertutup itu berlangsung selama Orde Baru. Apa dampaknya? Dampaknya itu yang menentukan siapa yang masuk ke Senayan itu adalah partai politik. Di dalam pemilu, partai politik lebih banyak mencari artis, mencari penggede gitu sebagai perahu suara. Votgeternya. Votgeternya. Tetapi yang masuk ke Senayan itu bukan orang yang mendapatkan suara terbanyak. Pernah ada juga itu sengketa soal itu ya? Karena itu salah satu perjuangan di dalam reformasi itu adalah bagaimana supaya yang masuk ke DPR itu adalah benar-benar wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Cara rakyat untuk memilih itu hanya ada di dalam pemilu sistem terbuka. Karena di sana ada daftar apa? Nama orangnya. Siapa yang dicoblos, jumlah suara terbanyak yang dicoblos itulah yang datang ke Senayan. Bukan yang sedikit karena dekat dengan pemimpin partai. Kalau konsekuensi pemilu tertutup itu, yang ada nanti adalah kader jenggot. Berakar ke atas, ke bawah tidak berakar gitu. Yang penting adalah bagaimana dekat dengan pengurus-pengurus partai. Supaya nomornya nomor jadi begitu ya. Ya, betul sekali. Satu sampai lima kalau tidak salah begitu ya Bang ya. Ya, betul sekali. Bang, tapi kalau kemudian kita kembali lagi pertanyaan saya Bang. Kalau dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan pemerintah punya kepentingan juga untuk kemudian akhirnya mengeluarkan perpu. Tapi kalau dalam hal putusan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup ini, apakah mungkin kemudian misalnya MK memutus tertutup diterima ujinya ini, kemudian pemerintah akan mengeluarkan perpu untuk dalam tanda petik menegasikan ya? Dimungkinkan sepanjang putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan kehuruharaan. Karena kita sudah katakan tadi bahwa proses pemilu itu sudah berjalan, proses pengajuan calon anggota legislatif sementara itu DCS itu sudah diajukan ke KPU. Tiba-tiba di tengah jalan diubah sistem pemilunya. Itu berarti bisa berpotensi menimbulkan kekacauan. Nah, untuk menghentikan potensi kekacauan itu satu-satunya cara ya dikeluarkan perpu. Kalau presidennya juga menginginkan pemilu terbuka. Itu tidak mengangkangi putusan MK ya? Ketika perpu itu dikeluarkan begitu? Ya, pertanyaannya apakah perpu, apa, cipta kerja itu mengangkangnya atau tidak? Itu kan pola ya. Iya. Bang, pertanyaan ini kembali lagi ketika kita bicara muruah MK. Tadi Pak Ondo kan mengatakan, mempertanyakan, kalau diberi judul mengembalikan muruah MK kan berarti muruahnya tidak ada atau sempat hilang. Muruahnya digadaikan kali ya. Nah, pertanyaannya Bang, bagaimana kita bisa terus meyakini bahwa benar-benar MK dengan sembilan anggotanya hakim konstitusi, benar-benar memang menjaga konstitusi, bebas dari kepentingan apapun? Ya, memang menjadi pertanyaan besar ya. Ketika ada anggota mahkamah konstitusi yang ditarik oleh pengusulnya, hanya gara-gara dianggap tidak lagi satu suara atau tidak membawa suara dari pengusulnya. Karena suka memberi pendapat yang berbeda dengan pengusulnya. Ya, kira-kira seperti itulah ke depannya. Kita tidak bisa berharap banyak kalau intervensi lembaga pengusul itu masih dimungkinkan. Itu berarti hakim konstitusi tidak akan bebas. Kita berharap masih ada hakim-hakim konstitusi yang punya nurani yang tidak mau diintervensi. Kalau secara pribadi tentu saya berharap kepada banyak sekali hakim konstitusi yang mestinya bisa menangkal, menjaga dirinya, tidak diintervensi gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya memang apakah mungkin itu bisa terjadi karena begitu kuatnya desakan, tekanan dari orang-orang yang memang ingin sistem proporsional ini menjadi tertutup? Ya, kalau kita lihat dalam kasus tentang KPK, itu kan kebenaran atau soal sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi itu berdasarkan suara terbanyak. Kalau kalah suara ya kalah gitu. Akhirnya begitu ya? Ya, itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kan. Bagaimana misalnya seorang Prof. Salih Isra yang kita tahu dan yakini betul tentang kredibilitasnya, ya kalah suara di Mahkamah Konstitusi hanya karena voting kan. Pada saat putusan pimpinan masa perpanjangan, eh perpanjangan masa jabatan KPK. Jabatan KPK, ya. Itu artinya memang pada akhirnya bukan soal bagaimana tafsir apakah sejalan atau tidak sejalan dengan konstitusi, tetapi pada akhirnya suara terbanyak juga yang menentukan. Kita kembali kepada persoalan yang sangat esensial bagaimana hakim itu hanya tegak lurus pada konstitusi, bukan pada kepentingan yang lain-lain. Baik. Hakim sering disebut juga sebagai wakil Tuhan. Dan saya tahu, Tuhan yang kita yakini apapun agama dan kepercayaan kita adalah sosok yang adil. Apakah itu benar juga masih berlaku di Mahkamah Konstitusi? Kita bahas di bagian berikut. Bangun dan Sampirsa tetap bersama kami. Editorial Mini Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Bim Sanda, masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia. Dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godens, yang namanya hakim konstitusi kan juga bagian dari hakim. yang selalu disebut orang, hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Dan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang adil. Pertanyaannya Bang, ketika nanti memutuskan apakah sistem proporsional terbuka akan tetap berjalan, pada saat faktanya kita tahu mayoritas wakil rakyat di DPR menginginkan tetap terbuka, hanya ada satu fraksi malah yang tidak ingin terbuka, apakah kemudian hakim-hakim konstitusi yang sembilan orang ini benar-benar masih bisa menjalankan tugasnya dengan objektif, dengan tanpa tekanan, dengan menjaga muruahnya? Ya, ada juga yang mengatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan ya. Kalau kita lihat hasil survei itu kan hampir 70% rakyat itu menghendaki pemilu dengan sistem terbuka. Mencoblas orang ya? Gambar orang? Gambar orang. Dengan demikian mestinya ada korelasi antara aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat terkait dengan sistem pemilu dengan putusan mahkamah konstitusi. Kita belum tahu seperti apa putusan mahkamah konstitusi. Belum diputuskan tadi kata jubirnya ya? Setidaknya belum diucapkan. Kata jubirnya belum Bang? Ya, sebab dia berlaku itu pada saat diucapkan. Tetapi, karena putusan mahkamah konstitusi itu final dan mengikat, tidak ada diskusi lagi setelah diputuskan. Karena itu alangkah baiknya kita diskusikan sebelum diputuskan. Tentu mahkamah konstitusi punya kemandirian, independensi, di dalam memutuskan. Meski demikian, kita juga mengingatkan bahwa putusan yang terlalu jauh dari aspirasi masyarakat itu itu putusan yang berada di Menara Gading gitu. Di ruang hampa. Di ruang hampa, di pulau tanpa berpenghuni. Kita yakin bahwa mahkamah konstitusi tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Kalau kemudian kita mendapatkan nanti keputusannya Bang, ternyata tidak seperti yang diharapkan sebagian besar masyarakat. Bahwa pemilu nanti 2024 akan menjadi tertutup. Bahwa yang akan kita coblos hanya gambar partai, bukan gambar calegnya. Itu bagaimana Bang? Ya, kalau secara pribadi saya hanya berharap kepada Presiden untuk mengambil pola seperti Undang-Undang Cipra Kerja. Keluarkan saja peraturan Presiden pengganti Undang-Undang, toh itu juga yang dilakukan terkait dengan Cipra Kerja. Nah, untuk itu, daripada Presiden diminta untuk mengeluarkan PRPU, mending mahkamah konstitusi tetap konsisten pada putusan-putusan sebelumnya. Banyak sekali putusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan sistem pemilu yang sudah diputuskan, antara lain dikatakan bahwa yang mendekati dengan kedaulatan rakyat itu adalah sistem pemilu terbuka. Tetapi pada sisi lain, termasuk di putusan 24 tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang tidak disebutkan di dalam konstitusi itu, itu menjadi ranah kewenangan pembuat Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang sudah menetapkan pemilu 2024 itu menggunakan sistem terbuka. Dan itu sudah berjalan. Jangan dibatalin lagi. Jadi, kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak masuk angin, gitu ya. Kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng konstitusi, dan kita percaya bahwa masih terus mendengarkan suara rakyat. Itu harapan kita, Bang Godens, untuk konstitusi ya? Ya, mudah-mudahan gitu ya. Baik, kita harapkan murwah MK bukan hanya kembali, tapi tetap terjaga dan semakin kokoh. Bang Godens Yuswadi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leong. Jika memang belum memutuskan, maka masih ada waktu bagi Hakim Konstitusi untuk introspeksi diri. Bahwa Anda semua adalah penjaga konstitusi, bukan perusak tatanan, bukan juga alat kekuasaan. Jika sudah memutuskan, pemilu kembali ke sistem tertutup. Masih ada waktu bagi Anda untuk mengoreksi kesesatan itu. Namun jika bergeming, tidak salah. Kalau sejarah kemudian mencatat bahwa di bawah kendali Anda, murwah MK adalah yang terparah. Saya Leland Samusri, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.